Memisah kasus pemerkosaan di Jembatan Penyeberangan Orang di kawasan Jakarta Selatan menemukan titik temu. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dan akan segera ditangkap. Kabit Humas, Poldami Terujaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya telah menemukan ciri utama pelaku pemerkosaan di JPU Lebak Bulus. Temuan ini hasil penyelidikan jejak pelaku di lokasi kejadian. Kasus pemerkosaan yang dialami karyawati berinisial RJ di JPU kawasan Pondok Indah Lebak Bulus pada 21 November 2015. Hasil visum korban menunjukkan adanya bekas luka di sekitar leher. Pelaku tidak hanya memperkosa korban tetapi juga melakukan aksi penjurian. Ciri-ciri pelaku sudah dapat, ada beberapa ciri tetapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kabur dong pelakunya. Ya, intinya kita sedang bekerja, Jakarta Selatan sedang bekerja, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan tertangkap. Pengolahan tempat kejadian perkara kita lakukan berkali-kali. Tentunya untuk mendapatkan alat bukti, petunjuk, ya. Ada jejak-jejak yang tinggal seperti yang kita duga sperma, ada jejak-jejak kaki, jejak-jejak tangan, jari, dan lain-lain. Sudah kita dapat dan kita sedang melakukan proses pengolahan di laboratorium forensik.